Halo semua, hai dok kembali lagi bersama saya, Dr. Bayu. Kali ini kita akan membahas mengenai masalah mata minus nih. Nah, ada yang mata minus di sini, pasti aktivitasnya cukup terganggu ya. Yuk, kita langsung menuju ke pertanyaan yang pertama. Hai dok, kalau bekerja berada di depan komputer selama berjam-jam, saya berencana mau membeli kacamata anti-radiasi. Apakah kacamata ini benar-benar efektif? Jika iya, bagaimana waktu yang pas untuk penggunaannya? Yang penting untuk diketahui bahwa sinar yang membahayakan untuk mata kita, untuk retina kita terutama itu adalah sinar ultraviolet atau sinar biru. Nah, ini itu bisa merusak syaraf mata apabila banyak terpapar secara langsung. Sinar ini biasanya itu dari sinar matahari. Sinar matahari siang ketika siang hari bolong, terik, kemudian banyak dipaparkan. Banyak kita banyak terpapar. Yang biasanya mengalami kerusakan ini adalah orang-orang yang sudah berusia lanjut. Ketika kita masih berusia muda, itu lensa alamiah kita, kemudian mata kita itu masih mempunyai ketahanan tertentu terhadap sinar ultraviolet tadi atau sinar biru. Sehingga promosi mengenai kacamata antiradiasi tadi, itu memang sampai saat ini belum bisa dibuktikan. Mengapa? Karena ya, sinar paparan sinar komputer itu juga kandungan sinar birunya itu sulit untuk diukur. Kemudian yang paling biasanya yang mengkhawatirkan dengan kita terpapar berjam-jam di depan layar monitor atau di depan layar komputer adalah faktor kelelahan. Karena otot bulan mata kita berakomodasi dengan kuat selama beberapa jam tanpa jeda. Cukup jelas tadi ya? Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Hai dok, saya sudah minus sejak SMP. Dan akhir-akhir ini mendapatkan info supaya sehat dan tidak menggunakan kacamata, bisa menggunakan kacamata terapi. Benar atau tidak ya dok, kacamata terapi ini berguna untuk menyembuhkan mata minus. Wah, agak lucu juga ya. Supaya tidak pakai kacamata, kita pakai kacamata terapi. Sama-sama kacamata. Jadi, yang benar yang mana? Nah, di sini sekali lagi, seperti tadi yang pertanyaan pertama. Saat ini banyak sekali promosi besar-besaran yang gencar mengenai manfaat kacamata terapi. Ada kacamata ion, kemudian ada lagi kacamata anti-radiasi. Yang itu belum bisa dibuktikan efektifitasnya. Karena memang belum pernah ada penelitian valid untuk membuktikan kegunaan kacamata anti-radiasi tadi. Jadi, tetap saran saya, kalau misalnya menggunakan kacamata digunakan dengan baik, kacamata digunakan itu untuk membantu penglihatan kita. Namun, sebagai pasien atau kita sendiri harus membatasi penggunaan gadget atau membatasi aktivitas dekat. Dan menambah aktivitas-aktivitas yang dilakukan di luar rumah. Aktivitas fisik, aktivitas melihat jauh untuk mengistirahatkan otot-otot di mata kita. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Hai dok, saya sudah minus dan silinder akibat sering menatap layar terlalu dekat. Tapi, saya tidak mau operasi lasik. Apakah bisa minus dan silinder itu disembuhkan tanpa lasik? Jawabnya adalah, minus dan silinder itu bisa diatasi namun sampai saat ini belum bisa disembuhkan. Bagaimana cara mengatasinya? Jadi, ya tadi paling mudah adalah dengan menggunakan kacamata. Kacamata ini bermanfaat untuk memperjelas penglihatan kita ketika kita memiliki kelainan minus atau silinder. Pilihan yang kedua, kalau misalnya tidak mau lasik, selain menggunakan kacamata, ada juga beberapa macam jenis lensa kontak. Ini juga bisa membantu kalau misalnya tidak mau pakai kacamata dan tidak ingin dilakukan lasik. Bisa menggunakan lensa kontak. Lensa kontak ada bermacam-macam jenisnya, bervariasi mulai dari lensa lunak atau soft lens yang sering kita jumpai sampai dengan hard lens. Hard lens itu sejenis lensa kontak, memang salah satu jenis lensa kontak yang berbahan lebih keras dan itu keunggulannya adalah tidak perlu sering-sering dilepas. Jadi, perawatan sedikit lebih mudah daripada lensa kontak lunak atau soft lens. Itu tadi beberapa pertanyaan yang sudah kita jawab melalui HiDoc. Kalau ada pertanyaan lain lagi, jangan lupa sampaikan langsung ke akun media sosial Inahealth. Kita jumpa lagi di episode berikutnya dengan tema yang lebih menarik. Saya Dr. Bayu, mohon pamit untuk saat ini. Sampai jumpa. Terima kasih.